Kalau nyari janda tuh yang HXL Assalamualaikum Wr. Wb Oke teman-teman kali ini kita main bersama Kang Udu sama Kang Ateb juga ya Kita main ke tempatnya salah satu kolektor di kota Tasikmalaya Bos Rahman ya mungkin tidak sedikit yang mengenal beliau Oke teman-teman dan mungkin ini sama pohon hamplas Amplas putih ya Kang Udu gimana kabarnya Kang Udu? Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Ateb gimana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah kembali lagi bersama The Master of Of Janda Gak The Master of Trainer Ini pohon sangat besar sekali ya Kang Ateb nih dengan pohon amplas putih ya Ya amplas putih Ini mah kakinya udah Kalau ini bukan hasil cangkokan ini hasil dongkelan Oh ini hasil dongkelan Ini umur berapa tahun nih Kang Ateb nih? Gak tau kalau di alamnya mah Kalau di sini mah udah ada 5 tahun Ada Oh udah 5 tahun Buset Dulu pas mengambil dari dongkel nih sebesar apaan? Gak jauh sih Gak jauh sih Oh berarti dulunya besar juga ya? Dan mungkin pohonnya juga Bermaksud ke XXL ini Dan mungkin ya dari XR nih Dan mungkin pohonnya juga setingginya sama nih sama Kang Udu nih Sama juga sama selera Kang Udu kalau nyari janda tuh yang XXL Oh nyari janda Yang gede-gede Itu selera Kang Udu Ya Oh no Janda lagi Mulai ngelancur nih Master Ini Master nih topiknya nih Ini dulunya pake Pake pot juga ya? Oh udah Udah hancur nih potnya Udah lewat ya? Oh shit Udah berkarakter banget nih Mungkin ini mah Monsternya Ampelas ya? Iya Monsternya Ampelas Oke Dan pengelosan juga mungkin dulunya Sangat lama sekali ya untuk mencapai Coba Tangan guru Ini? Oh tangan guru aja segitu Untuk mencapai sempurna ini Kalau di kita kan Kalau di kita segini tuh Badan ya Badan Kalau di sini mahkota Hahaha Wih Berarti pohon setinggi ini Bisa masuk Pameran nih Kang Atep Di Masih diusahakan buat XL Oh masih diusahakan Kalau Kalau mampu Kalau tidak mampu Gak apa-apa lah Lebih dari XL juga Oh berarti kalau Berarti ini bisa gitu masuk? Diusahakan bisa Buat XL Wah Wih Ini mah kenyang satu pohon juga nih Hampir sama nih sama tong Gedenya Gedenya Coba Gedenya ini Ruk Ya hampir sama Oh Buset Oke deh Dan mungkin Mungkin bisa jadi motivasi juga nih teman-teman nih Ternyata Kakinya nih lu udah pada bagus-bagus nih Iya ternyata Ini di Bos Rahman nih Pohon Lebih parah ini mah Lebih parah Super besar gitu Super besar gitu Super besar ini mah Ya Kalau yang ini Perlu segede apa nih Sebesar apa nih pengelosan nanti Sampai balance itu Eh Kemungkinan Sekurang lebih Sepahal lah Sepahal Maha orang dewasa Pengelosan lagi Buset Pengelosan lagi nanti dipotong lagi Paling dipakai ini Oh buat terusannya itu ya Ya masih Masih Sistem cutting ini Masih main cutting Ini Sebesar ini Mas Masih kecil Masih kecil Berapa lama lagi Ini Lumayan Itu Salah satu kelebihan Bobonsai Sabar Tingkat kesabarannya Iya Terus yang ini nih Itu buat tangan pertama ya Ini udah gede nih Menurut saya nih Ya Perlu Sebesar apa nih Sebetulnya Dilihat dari Sampai sini Sampai sini Kan masih kelihatan Masih ada Kelihatan potongannya Masih putus Enggak ada Belanja Nanti Pengecilannya Biar Enggak Mengerucutannya Biar bagus Jadi ini Belum-belum Waktunya dipotong Masih perlu Pembesaran Masih perlu Pembesaran Karena ini Masih geraknya Masih putus Ini Ada penempelannya juga nih Ini Ini Masih ditempel Ini Buat Nanti Kalau kan Nanti udah seimbang Ini dipotong Nanti dilanjutin lagi Sama ini Sudah ada cadangannya Ya Di Kalau nggak ada tunas Ditempel aja dulu Nanti di Kalau udah nempel Baru bisa dipotong Iya Ini cadangannya sebesar Lidi ya Lidi Lidi Ini yang tunas Tunas tetangga Iya Tunas tetangga Kebutuhan Enggak memerlukan dari Orang-orang jauh gitu Mungkin dari terdekat gitu Iya Kalau ada perlu Kita pasti tetangga dulu ya Tetangga dulu Tetangga dulu Tetangga dulu Oke Buset Untuk Jadi nih Kang Atip nih Perlu waktu berapa lama nih Perkiraan lah Oh Mudah-mudahan 8 tahun 10 tahun bisa jadi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau subur Berarti tuh Itu udah termasuk cepet ya 10 tahun tuh Cepat Cepat Kalau 10 tahun Udah matang Itu termasuk Cepat Oke Wah Ini mah Ini pohon Sebesar ini Perlu pengeluasan dari sebesar ini Iya Ibu Jarin Karena memang semua berawal dari kecil dulu Kayaknya Dari kecil itu Makanya jangan pernah Mengeluh Itu kalau punya puan-puan kecil Nanti juga bisa Pasti besar ya Kalau didiemin Hahaha Oke Oke teman-teman Dan ini mungkin memerlukan waktu Ini dari awal pembikinan nih Kang Atip Menghabiskan waktu 5 tahun nih Dan sekarang masih perlu waktu 10 tahun lagi nih 15 tahun Wah Amazing ini mah teman-temannya Lumayan ini Harus punya kesabaran yang ekstra ini Iya Makanya saya juga belajar dari Kang Atip Untuk Menguasai kesabaran gitu Oke Berarti Ini master ini Termasuk kesabarannya udah Makanya Saya yakin Kalau buat orang-orang bonsai Tingkat kesebarannya saya yakin Oh Orang-orang sabar lah Iya iya Orang bonsai orang sabar Tapi master kalau diselingkuhi itu masih bisa sabar Hahahaha Hahahaha Lain lagi ceritanya Lain lagi Bisa dibelakang layar Hahahaha Berarti sabar dalam artian menunggu ya Menunggu Oke Oke deh mungkin Cukup sekian dulu ya untuk Pikes Amplas putih ini ya Teman-teman Mudah-mudahan kedepannya Kita bisa Review lagi untuk Pengembangan Pawan ini Kebetulan nih Yang punya Bas Rahman lagi Olahraga kayaknya nih Olahraga sore nih Oke deh Terima kasih Kang Udo Sama-sama Terima kasih Kang Ateb Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfectly playthrough Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Woah That's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glance from the outside Then you See me now See me now See now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now See it now See now You'll be living your good life Catch a glance from the outside Then you See me now See me now See me now See me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now See it now See now Beautiful people still make mistakes It isn't perfection What is it we chase? Bow for your fifteen seconds of fame See you now Try and get you See you now Terima kasih.